Pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara Wilayah Sumatera Barat periode tahun 2022 sampai 2026 digelar di salah satu hotel di Kota Padang pada Senin pagi. Terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara Wilayah Sumatera Barat, Insinyur Durain P. Danmus Mulyadi, ESOS, sebagai Sekretaris Umum. Pengukuhan dilakukan Romo HR Muhammad Syafi'i yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Kegiatan juga terut hadiri oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Sadrianto. Ketua Terpilih Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara Wilayah Sumatera Barat, Insinyur Durain menyampaikan, ia dan pengurus lainnya bertekad mengwujudkan visi dan misi IKA-ISU yang sudah disepakati. Dalam hal tersebut, ia akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Sumatera Barat maupun masyarakat. Di samping itu, IKA-ISU Sumatera Barat juga akan melakukan kerjasama dengan ikatan seluruh alumni-alumni perguruan tinggi yang ada di wilayah Sumatera Barat dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan Sumatera Barat. Jadi dengan dilantiknya IKA-ISU Wilayah Sumbar, kita ingin mewujudkan menjadi sebuah IKA yang bermartabat, berkontribusi dan menunjukkan jati dirinya sebagai alumni dari sebuah perguruan tinggi yang punya reputasi. Misinya, pertama kita tentu harus berkolaborasi dengan sumber pengangku kepentingan yang ada di Sumbar, karena sendirian bekerja itu akan melelahkan. Di sini ada banyak komponen, jadi kita usung kolaborasi. Siapa stakeholder kita? Pemerintah, masyarakat, alumni, dan juga ikatan alumni-alumni dari perguruan tinggi yang lain, dan seorang organisasi kemasyarakatan yang ada. Kita akan juga kolaborasi. Nah, kemudian kita harus menjadi kontributor yang real terhadap kemajuan. Di Sumbar ini apa? UMKM, pariwisata, kuliner, itu adalah yang paling utama. Kita harus berada di sana. Jangan asik sendiri dengan sebuah program yang tidak membumi di Sumbar. Jadi kita harus berkumpul. Ini merupakan legitimasi bagi kami sebagai penurus IKA-ISU di Sumatera Barat. Dan setelah pelanjikan tentu kami akan melaksanakan dapat kerja. Tadi sudah kami sampaikan juga, ke depan kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga pihak swasta dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Saya pikir itu, dan juga satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, IKA-ISU Sumatera Barat ini juga selalu bersinergi dengan USU di Universitas Sumatera Utara itu dalam rangka mewujudkan visinya sebagai work class university. Usai pelantikan kegiatan dilanjutkan dengan seminar dan diskusi mengangkat tema peran dan sinegritas alumni dalam membangun Sumatera Barat dan Nasional yang selaras dengan visi Universitas Sumatera Utara sebagai work class university.